Titin Priyalianti berurai air mata saat menceritakan kondisi Sudirman, terpidana kasus Vina Cirebon di Lapas Banci, Bandung. Titin bersama keluarga Sudirman menjengkuk ke Lapas Banci pada Kamis, 22 Agustus 2024, lalu. Kepada Titin dan keluarganya, Sudirman mengeluhkan sakit di bagian punggungnya. Menurut pengakuan Sudirman, punggungnya itu sakit karena pernah ditembak menggunakan peluru karet. Hal itu bahkan membuat Sudirman tak pernah bisa tidur dengan nyenyak. Bahkan Sudirman juga tidak bisa duduk terlalu lama. Kalau lihat muka Sudirman ngenes, kata Titin saat live di TikTok, Jumat, 23 Agustus 2024. Bahkan Sudirman perawakannya paling miris dari enam terpidana lainnya. Kalau yang lain itu kan badannya pada jadi ya, gede-gede. Kalau Sudirman kecil, dari dulu gitu-gitu aja, gak gemuk-gemuk, ungkap Titin. Tak hanya itu saja, setiap kali dikunjungi keluarganya, Sudirman selalu dalam kondisi sariawan. Kayaknya kurang vitamin C dia itu, ungkap Titin lagi. Kepada keluarganya, Sudirman mengeluh sakit di punggungnya. Sudirman gak bisa duduk lama, belakangnya sakit bekas ditembak peluru karet pas di Polres Cirebon, ungkap Titin. Luka itu diketahui saat keluarganya melihat kondisi punggung Sudirman. Kemarin keluarganya tengokin belakangnya. Ditanya, kenapa ini ada bekas cekungan, katanya ditembak peluru karet waktu di Polres Cirebon, ungkap Titin. Saat bertemu keluarganya, Sudirman juga menangis. Sudirman bahkan makan dengan lahap masakan yang dibawa oleh ibunya. Dia makan ayam masak kecap sambil senyum, mie kangen masakan Mimi, ungkap Titin. Mereka nangis berempat pelukan. Pas muncul di pintu, kakaknya langsung bangun nangis, ibunya bangun nangis, berempat pelukan nangisnya sampai kenceng, kata Titin lagi. Titin berharap Sudirman bisa dipindahkan ke lapas Cirebon agar keluarganya bisa sering menjenguk Sudirman. Titin juga memperlihatkan fotonya bersama Sudirman. Terlihat Sudirman memakai baju biru dan rambutnya pendek. Sudirman sudah tidak memakai suyater seperti saat dijenguk ibunya di Polda Jabar. Sudirman terlihat sedang lahap memakan masakan ibunya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jangan lupa like, share, dan subscribe cho kênh lalaschool Indonesia. Terima kasih.